Jadi sebentar jam 9 kita, apa mau dijemput, mau pergi Stempsen. Dr. Chin, ya, 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 oke, oke. In case ya nanti, agak nggak dapat, kita akan. Ya, ya. Tapi di sini, Stempsen kami berpikir selera. Di Stempsen yang kami gunakan ini, saya sudah buat penyelidikan. Jadi kami sudah buat penyelidikan selama 23 tahun. Ini Ibrahim Sisi, kita Stempsen itu bukan asal Stempsen saja. Jadi ini harus lewat tahap, banyak tahap. Gencing lah, ambil darah lah, banyak tahap. Jadi bukan asal-asalan saja. Jadi gini, ini dia punya, ini license-nya itu juga bukan gampang dapatnya susah. Ini penyelidikan semua betul-betul dokter ini betul-betul sudah diakui ini itu baru bisa dapat license itu ya. Terus apa lagi? Ya, dan syarat-syarat ini ialah kami mesti menguruskan dengan kajian penyelidikan. Dan setiap kali kami menjalani penyelidikan, ia akan termasuk pesen-pesen yang lebih ramai lagi. Dan meneliti dengan lebih dalam. Setiap kali kami mesti menjaminkan keselamatan, keamanan dan juga diperlukan. Ya, itu yang paling penting ya. Baru pemerintah akan memberikan keizinan pada tempoh lagi. Jadi kesemua keizinan yang dibagikan mesti ada tempoh. Oh, iya, berbaru iya. Ini sebelumnya nih, ini kita tanda tangan dulu nih, ada sertifikatnya nih. Ini bukan kaleng-kaleng punya ini. Tukar dengan botol yang gede ini, kembali. Oh, ini namanya apa namanya? Anti-oxidant. Anti-oxidant. Habis ini baru itu ya? Baru itu. Oh, iya, iya, iya. Kemudian itu dia masih air garam yang kosong. Tapi nanti kita punya staff akan injek stem cell. Suntik stem cell ke dalam botol gede itu. Oh, iya, 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 iya. Karena stem cellnya agak bisa injek. Darat ke sini dia agak pekat. Dia nanti akan jadi bapak punya salur darah sesumpat gitu. Jadi dia harus di-dilute, dicairkan lagi dalam botol gede itu. Jadi stem cell itu pakai suntik atau pakai ini ya? Pakai ini, tapi dia suntik ke ini. Ya, betul. Bukan suntik ke dalam. Apa-apa yang boleh menjadikan bahan besi berkarat di udara pun boleh menjuatkan karat di dalam badan kami. Termasuk paru-paru, hati dan buah ginjal. Dan inilah yang kami nak menggunakan anti-oxidant untuk mencuci. Baru kalau badan kami sihat, ia akan dapat menerima stem cell dengan lebih baik. Mantap. Amin. Mudah-mudahan bagus ya. Jadi ini kami letakkan dulu. Dan ini adalah sangat penting. Bukan kerana saya nak bagikan ini sebagai gratis juga. Tetapi dalam masa ini, para-para saintis kami sedang diproseskan. Stem cell kami diproseskan supaya kami jaminkan stem cell yang diberikan kepada bapak adalah hidup. Adalah aktif. Dan adalah segar, fresh. Jadi dikatakan stem cell ini adalah live and fresh stem cell. Dia sihat, segar dan cegas. Baru everyday happy ya. Baru boleh dibasukkan. Stem cell itu pun mesti dipisahkan supaya dia tidak menimbulkan satu ketuk. Dia mesti dipisahkan. Jadi itu sangat-sangat penting. Ini sambil di ini, sambil kita makan ya. Oke. Mantap. Jepot. Jepot. Nah, ini dia warnanya pun warnanya dia tidak bening. Dia tidak bening. Dia seperti air susu. Air susu. Air susu, ya. Jadi dia, biasa ada orang punya kan cair bening. Ini tidak seperti air susu. Ini dia sehat. Buat diri kita dan bransis. Kalau mau sehat, stem cell ajalah. Kalau yang muda-muda kau salah. Yang 30 lebih 40 dah boleh lah. Terakhir, kami mesti pastikan stem cell itu menjadi hidup sedar dan aktif. Selain daripada itu, stem cell yang kami bawa ke sini, dia senang meletak. Jadi, kami mesti pisahkan stem cell itu supaya dia tidak meletak. Tapi, kalau dia meletak, tertimbul lagi satu ketu. Ketu itu boleh sembahkan. Oh, ya. Jadi, maksudnya itu, biar lebih encer sedikit. Encer. Jadi, tidak terlalu kental. Jadi, encer jadi gampang masuknya. Ya, ya. Terlalu banyak, kami pun tak boleh terus tunjuk ke dalam bagan. Kami mesti letakkan dalam satu pokok yang besar. Oh, ya. Supaya dia boleh di... Pelan-pelan dia masuk. Ya, ya. Makan waktu berapa lama ini? Hampir masa dua jam. Ambil masa dua jam, ya. Kalau lebih cepat lagi, ada orang yang mungkin boleh rasa panas ataupun rasa sedikit tak selesa. Jadi, dua jam adalah paling baik. Ya, dua jam, ya. Okeylah. Jadi, Bapak, saya sekarang tunjukkan. Ya. Apabila kami meletakkan stem cell dalam botol ini, seluruh botol akan menjadi putih. Oh, nah. Ni lihat dulu sekarang ni lah. Ini warnanya akan bening. Ya, nah. Nah, ini penting. Kerana ramai orang mereka tidak tahu apakah benarnya stem cell yang banyak. Ya, ya. Kalau kami suntikan stem cell itu dalam botol yang besar ini, dia masih putih. Maksudnya, seluruh botol sekarang diisi oleh stem cell. Okey, boleh saya sudah lihat. Nah. Ini warnanya bening yang ni lah. Nanti dilihat. Oh, iya, iya. Warnanya berubah. Ya, betul-betul. Tadi itu kan warnanya kan kayak seperti air mineral water. Ya, jadi warnanya keluar ya. Jadi kami boleh nikmati, boleh enjoy stem cell. Oke, ya. Terima kasih, dong. Oke. Oke, bapak. Ya, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Ya, ya. Jadi ini tadi ini warnanya kan. Tidak langsung kesini, opa ya. Beda, 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 dan sususnya yang disini pun, waduh, ramah-ramah semua ini ramah-ramah, baik-baik sekali. Ini tadi warnanya bening sekali, sekarang ini jadi warnanya warna keruh, ya. Ini udah stem cell-nya disini ya. Ya, sekarang jadi lebih kurang 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Jadi ini sekali lagi opa mau jelasin, kalau kesini ini lebih makan waktu dari awal ya jam 9 sama ini apa, dari jam 9. Lebih kurang hampir 1 hari lah ya, cek, jantung, cek, apa semua ya. Jadi dia, maksudnya sebelum cek, disiap apa semua, apa aja kalau datang sini dengan mulai dari apa aja. Biasaannya kita akan menjalani darah, ujian darah. Jadi darahnya daripada darah sampai urin, air kuncing, hati yang berjalan. Terus kita screening, cek jantung, hati yang pasang untuk perut, dalam cirot, terus kita di X-ray. Makan untuk ujian penggaraan dan semuanya lah. Terus satu badan cetap, barulah kita ada rekodnya, kita langsung diihakkan. Dan bagaimana? Lebih kurang makan waktu satu hari lah ya. Satu hari. Ya, karena ini hari, karena saya ini kemarin baru udah dikeren cek, baru udah sampai dua bulan, jadi gak perlu diihakkan lagi ya, jadi bisa langsung ya. Jadi ya, 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 lebih kurang begini, ya, Francis ya. Mau lebih tahu lagi, datang sendiri ya, oke. Dan alamatnya ada di bawah ini, oke. Nah, ini ada penjelasan dari susnya itu lebih kurang seperti apa. Ditabung ini untuk apa, nah coba, tolong jelasin ya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah tabung untuk kita transport stem cell-nya dari lab, mamah, laboratorium kami di kantor, hingga ke hospital sini lah rumah sakit ini. Jadi, tabungnya ini, kalau bisa lihat, ini adalah temperature, suhunya, negatif, 190. Oh, berarti ini stem cell-stem cell yang sudah datang, taruhnya di sini. Untuk transportasi saja, dia kayak potable, potable tank gitu. Ya, ini ada suhunya apa, segala macam, supaya dia tidak rusak lah ya. Ya, supaya tidak rusak dan kita bisa lihat adakah stem cell-nya masih keadaan baik atau enggak. Ini untuk monitor, untuk kayak pantau dia punya. Oh, pantau dia punya apa. Nah, dia punya suhunya. Oh, iya, 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 iya. Jadi, kita dibuka, jadi dia punya peninginan asap-asap ini daripada dalam ini, kena kita ada taruh nitrogen liquid. Oh, iya, betul-betul. Jadi, sebenarnya kita tidak bisa touch dengan tangan yang tidak berlatih lah, harus pakai glove dulu, kena dia anggap dia sampai memegang. Dan dia akan kuman lah ya. Ya, kuman. Jadi, seterusnya kita taruh dalam ini. Dia dalam keadaan beku gitu. Ya, keadaan beku ya dia. Ha, keadaan itu. Di bawah 100 degree, eh, di bawah 0 degree, jadi negatif 100 tadi. Oh, iya, 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 iya. Jadi, ini kayak ais gitu lah. Kayak ais lah. Supaya dia nggak usah, ayah. Supaya dia nggak usah. Ini masih dalam keadaan yang sama. Sebetulnya ditunjukkan, itu stem cell yang ambil dari bayi bunya itu semua dia taruhnya ditabung di sana itu. Ya, tabung di sana semua itu. Jadi, dia bukan sekedar hanya cairan kasih kita lihat, dia langsung tunjukkan. Nah, ini stem cell dari bayi itu dia simpen di tempat itu di bawah 0 derajat. Jadi, supaya nggak rusah. Dan dia ada petunjuknya di sana. Kalau ada kerusakan atau apa di sana bisa tahu ya. Jadi, stem cell itu udah nggak dipakai. Itulah kelebihannya. Is the best. Jadi, ini agak kekuningan kenal. Ini solution kita panggil sebagai flushing drip. Kita taruh multivitamin. Ingredientnya. Sama air putih lah, air garam. Jadi, ini kita akan suntik ke sana juga. Ke buka stem cellnya. Ke sini. Terus, kita kasih bilas. Ya, bilas. Semua stem cell yang anda melekat di dinding ini. Oh, jadi dia bisa bersih semua. Bisa bersih semua. Ya, ya, ya. Jadi, stem cell yang ada pun akan semuanya turun. Jadi, stem cell yang udah di dalamnya itu kan, sambil-sambilnya kan masih ada leket-leket. Kan sayang. Karena itu kan susah dapatnya. Ya, benar. Jadi, dia pakai ini untuk kuras sampai sedetik apapun. Sampai turun ke badannya. Turun ke badannya. Semuanya masuk ke dalam darah. Ya. Ini udah final. Ini udah selesai semua ini. Ya. Sekali lagi. Ini proses. Ini sangat bermanfaat. Pakai banget. Yang paling penting. Coba telah sini gimana? Ini sertifikatnya. Ini Andy. Okey, nama bapak. Terus, kita ada product name. Untuk bapak punya stem cell 100 million kita taruh hari ini. Terus, treatment detail lah. Berarti, hari-hari ini. Dan juga, treatment yang dimana. Terus, kita kasih ini. Oke. Dan, ini memang kampanye. Kantor kami punya. Oke. Jadi, satu sama persen. Tolong. Setahun marketing sini. Begitu setahun kurang seminggu. Tolong kabarin saya. Saya kesini lagi. Kesini lagi. Ya. Saya kesini lagi. Ya. 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 mau dapat license seperti tentang stem cell, kan tadi banyak dokter udah jelasin ya jadi kalau bro insist, kalau mau tau lebih detail datang sendiri atau sebelum datang ada di bawahnya ya boleh contact, ada alamat whatsappnya ada, IGnya juga ada Thank you, sukses sub indo by broth3rmax